Setelah menjalani pemeriksaan, sejak selasa pagi, mantan dirut PT Pertamina Karen Agustiawan resmi ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair. Karena diduga merugikan negara sekitar 2,1 triliun rupiah. Selasa malam, Karen Agustiawan, mantan dirut PT Pertamina secara resmi ditetapkan Komisi Pemerintahan Korupsi KPK sebagai tersangka untuk memudahkan proses penyidikan. Karen ditahan selama 20 hari ke depan hingga 8 Oktober. Karen diduga terlibat korupsi pengadaan gas alam, yaitu mengambil keputusan sepihak dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan asing hingga negara didugikan 2,1 triliun rupiah. Dan keputusan tersebut, GKK alias KA, secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian. Perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Dari perbuatan GKK alias KA, mengibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta USD atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Mantan Dirut Pertamina periode 2009-2014 sebelumnya memenuhi panggilan penyidik KPK pada hari Selasa. KPK telah melarang Karen Agustiawan dan tiga orang lainnya berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penanganan kasus. KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri BUMN, Dahlan Iska. Terima kasih telah menonton!